disampaikan oleh tuan guru kita G.H. Hidayatullah SPTI Alhamdulillah masih gagah suaranya cetar membahana dan dengar suaranya daripada G.J. Bikor G.H. Mualipaka G.J. Jamaluddin G.H. Muhammad Hussein dan G.H. Muhammad Ismail karena emang perlu kita diceritain masa-masa dulu tentang orang-orang tua dulu-dulu yang memperjuangkan daripada kampung kita kalau kita tidak tahu sejarah daripada kampung kita sendiri kita jadi bingung dewe mari kita persingkat waktu sama-sama kita dengarkan jamah agama yang akan disampaikan oleh G.H. Nawawe Al-Aksi kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat Salamuddin Allahi wa barakatuh wa isi wa barakatuh wa isi wa barakatuh Allahi wa barakatuh Allahi wa barakatuh Allahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh Mawla ya salli wa sallim da'iman abadah Ala habibika khayri khalki kulli khimira Bagaimana sehat Bu? Alhamdulillah Kalau sakit gak datang Saya doain Ibu-Ibu sehat terus Pulang dari sini makin disayang suami Syukur-syukur besok dibawa ke toko emas Gapain usah dibawa ke toko emas Mudah-mudahan dibeliin emas Tangan kanan 10 gram Amin apa Bu? Tangan kiri 10 gram Antinya 800 gram Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wahala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka Pak Camaq, Pak Lurah RT ada, RT? RT ada? Kita doain RT yang hadir malam ini tahun depan jadi lurah Di Papua Eh kejauhan ya Kita doain semua yang hadir pada kesempatan malam ini Tim hadroh MC kita Babak Dan seluruh segenap jamaah Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pada malam hari ini Mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT Malam ini Kita berkumpul dalam rangka memperingati Israq dan Mi'rudnya Nabi Besar Muhammad Israq dan Mi'rudkan Setelah Nabi di Israq dan Mi'rudkan Pagi-pagi Nabi duduk termenung di depan rumahnya Murung mukanya Nabi Galau mukanya Nabi Tau galau lo Lo yang biasa isi ulang Nah galau itu benar Nabi khawatir ini amanah yang harus disampaikan kepada umat Kenapa Nabi khawatir kalau ini peristiwa diceritain sama orang di sekitar Mekah Orang gak percaya ujung-ujungnya yang Islam pada jadi murta Sedih Nabi Makanya saya sampaikan malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati Memuliakan Mengabungkan peristiwa Israq dan Mi'rud Sama dulu juga habis Nabi di Israq dan Mi'rudkan pada kumpul kayak begini Cuma bedanya kita malam hari ini Sama dulu setelah Nabi di Israq dan Mi'rudkan Kalau kita malam ini memperingati, memuliakan, mengagungkan Israq dan Mi'rud Kalau dulu Orang bukan mengagungkan, bukan mempercayai dan mengimani Israq dan Mi'rud Melainkan dulu masyarakat Mekah justru malam ngejek Nabi, ngebully Nabi Sudah pulang Pergi pulang dua bulan naik konta Nabi berangkat malam sebelum subuh, sudah sampai lagi ke Mekah Kalau pakai akal, nggak nyambung Nggak nyampe Karena peristiwa ini peristiwa besar Saking besarnya peristiwa Israq dan Mi'rud Sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran Wah orang nggak pada percaya Ada sahabat ngomong, ya Rasul Kalau seandainya kamu ini Nabi terakhir, sering dapat wahyu Wah itu masih wajar Saya masih percaya Saya ini orang yang paling sering ke Baitul Magdis Ini kata sahabat Kalau nggak salah namanya Mut'im bin Adi Saya ini sering ke Baitul Magdis ke Palestine Pergi sebulan, pulang sebulan Jadi dua bulan Kalau seandainya engkau semalam berangkat Sebelum subuh, sudah sampai lagi di Mekah Saya nggak percaya ya Rasul Ini banyak yang nggak percaya dengan peristiwa Israq dan Mi'rud Apa yang mau saya sampaikan Beruntunglah kita pada malam hari ini hadir Dalam rangka, bukan tidak mempercayai Israq dan Mi'rud Bukan mengejek peristiwa Israq dan Mi'rud Akan tetapi hadir dan kumpulnya kita pada malam hari ini Dalam rangka, memuliakan, mempercayai Masih ABG, yang masih pada kecil Jawab yang kompak, kira-kira itu anak-anak kita lebih banyak megang Al-Quran apa? Banyakan megang Al-Quran apa? Mau makan megang Selesai makan megang Mau tidur Bangun tidur Sama emaknya Pada main TikTok Itu orang muda Ada orang yang ngomong, Pak Ustaz Saya kan ngirimin pateha buat temen saya yang udah mati Itu kira-kira pateha saya sampai apa kagak, Pak Ustaz? Saya tanya balik Emang kapan lo ngirimin patehanya? Kemarin, Pak Ustaz, saya kirimin pateha buat temen saya yang udah mati Terus pateha yang lo kirim balik pulang apa kagak? Kagak, Pak Ustaz Masa pateha balik pulang? Berarti kalau kagak balik-balik, nyampe Tuh, kalau pakai akal tuh Bu Bu Tuh Zaman sekarang Maka mantapkan keimanan, ketakwaan kita Khususnya untuk anak-anak kita Dimulai dari diri kita, orang tua Anak mengikuti Anak bagaimana orang tua? Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anaknya kankret Bapaknya kalong, anak nyopeng Bapaknya doyang ngaji Anak doyang ngaji Emaknya doyang ngaji Anak doyang Ngaji Disini ada pengajian, Pak? Ada pengajian, Pak? Ada, Bu? Pengajian ada? Kalau pengajian segini banyak Ini yang adil Hah? Enggak Kamu mudah-mudahan Selesai isro mi'erat Yang kemarin belum doyang ngaji Mudah-mudahan Biar doyang ngaji Biarin, Pak? Kalau ada temen baru doyang ngaji Antepin Namanya orang baru doyang Mau ngerti, mau kagak, kayak ikutin aja Udah guru Guru bawa kitab Kita ngikut bawa kitab Guru buka, kita buka Guru kebet Lalu kita kebet Guru tutup Lalu kita tutup Ngerti, mau kagak Mau ngerti, mau kagak, kayak orang duduk di pengajian Insya Allah Pahala dapat dosa diangkat Amin Amin gak Bapak? Ya Allah Amin Dia pakai disuruh Sebab kalau mau kita kumpulin dosa Banyakan dosa Apa pahala? Kalau mau dikumpulin di dosa kita Enggak muat Ini tempat buat kumpulin dosa kita doang Dosa ke tetangga Ketemen 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 Tetangga beli kulkas kita yang kebinginan Tetangga beli motor kita yang kepanasan Iri Ya bu Biarin aja Kalau dia ada yang maju Saudara ada yang maju Tetangga ada yang maju Emang udah rezeki dia Rezeki Kalau udah ketakal Gak bakal ketukar Rizki itu sudah bertakar dan tidak akan mungkin tertukar Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang bahagia Ada yang sengsara Maka dengan itu gak boleh hasuk Gak boleh iri Gak boleh dengung Cengseng Tidak harusnya begitu lah bu Bener bu Bener bu Bener bu Rezeki beda-beda Bu Bu Rezeki beda-beda Rezeki beda-beda Ustadz sama Ustadz Kan rezekinya beda-beda bu Ustadz sama Ustadz Rezekinya beda Ustadz Nawawi sama Ustadz Solmet beda rezekinya Ustadz Ustadz Solmet ceramah Ustadz Nawawi juga cerah Sebelum ceramah ucapin salam Cuman salamnya Ustadz Solmet sama Ustadz Nawawi beda-beda Coba kalau Ustadz Solmet begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 juta Ustadz Nawawi juga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngetahu berapa disini Belum kelihatan hirawih Rezeki beda-beda Biarpun sama-sama Khori sama Khori Beda jadinya Ada Khori disini tadi Kiai Haji Muammar Z.A. Khori internasional Sebelum baca Quran Baca Bismillah dulu Sama tadi Khori disini juga Sebelum baca Al-Quran Baca Bismillah Cuman Bismillahnya Kiri Haji Muammar Z.A. Maha Kalau udah baca Bismillah Beliau kalau udah Khori Duduknya tegap Megang emiknya begini Saya contohin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tiga juta Tiga juta Beda 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 Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tempo-tempo emaknya minta sesuatu sama anaknya Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta yang mana jauh jangan minta sama saya belum apa emang anak emak cuma sayang doang apa karena anak emak banyak minta apa sama anak emak yang lain saya mau tanya jawab yang kompak ada ada anak model begitu ada apa kata mana orangnya nih kok dengerin apa kok kudunya kalau orang tua minta sama kita bersyukur Oh ternyata orang tua bersandalnya sama kita Allah lagi ngelempah lagi ngelempahin keberkahan buat kita ya Allah Alhamdulillah harta yang saya punya manfaat buat orang tua saya kudunya begitu kudunya begitu kudunya begitu kudunya begitu Pak kudunya begitu apalagi bocah laki begitu udah kawin mau ngasih duit ke orang tuanya aja mumpet-mumpet takut ketahuan bininya ada laki menurut begitu mana orangnya itu yang tawa kenceng banget itu lempengan punya bini bualak banget asal laki mau ngasih duit ke orang tuanya mumpet-mumpet takut ketahuan bininya kalau ketahuan habis pulak pinggang baring lotot di introgasi laki pelabuatan polisi di tanya sama bininya udah nggak kayak tangan lah juga ngasih berapa duit lu Bang buat melabu apa-apa melah semangat melah semangat dari sonohnya mah biar bininya kibak biar bininya kesian ngomong pelan batu raki sambil ringkuk ngasih duit Neng sejuta itu G buat emak bro kalau ada bini yang model begitu saya ajar ini buat abang-abang yang pernah punya bini kita jadi orang laki jangan takut sama bini mau ngomong sama bini kita gue ngasih duit sama emak bapak gue wajar lu kan ketemu gue udah lebih gue ngasih duit ke emak bapak gue kenapa? karena bapak emak gue yang ngedein gue yang ngedein gue yang nyepolain gue jangan cuman gara-gara gue ngasih duit sejuta buat emak bapak gue lu pake melotot pake momen kalau cuman gara-gara duit sejuta lu pake ngomel pake parah sekarang lu butel pake yang lu mingat dari rumah berani kagak? berani kagak? ya kagak berani biar bumis kayak faktor kecamatan kayak tekel sama bini istri istri yang soleh kudunya mau begini nih dengerin kok jangan belaga-belaga budek lakinya habis gajian ngomong sama bininya neng abang habis gajian ini kira-kira bagaimana ya neng? eh istri yang solehah nyautinnya enak udah gampang bang udah gampang saya mau gampang belakang kasih dulu kasih dulu mbak sama bapak abang udah gampang udah gampang belakang itu istri yang solehah tuh cuman bini yang model tuh gitu udah langkak banget udah hampir tunah kematian Sumatera tuh bini model begitu tuh tapi saya yakin disini wai ibu-ibu solehah semuanya alhamdu biar kata gak pernah punya beras sabar alhamdu makanya pokok kalau gak punya beras jangan minta sama laki minta sama Allah jangan minta sama laki mintanya sama Allah cuman mintanya di kuping laki gak punya beras tompok tuh kuping laki ya Allah masak gak ada beras ya ya Allah manjur kan dosa kita banyak banget sama laki kok dosa kita banyak sama laki ibu-ibu mbak ngaji paru ngaji dimana ke doang-dangan sampai rupa-rupa akhirnya laki di rumah pada paru-paru mikirin seragam bininya kadang-kadang saya suka aneh juga ibu-ibu jaman sekarang menghaji-raji dimayang rajin sama laki udah berani mau berangkat lagi laki di perintah yaudah bang gua ngaji dulu ya ntar kalo hujan jemuran mau ngangkatin ada ibu-ibu udah begitu disini ada apa kata nih pokok kalo mau masuk warga mana nih saya kasih tau siapa coba perempuan yang pertama kali masuk warga namanya Siti Mutia kenapa dia bisa masuk warga karena Siti Mutia menyimpan tiga benda yang sangat dikeramakan di dalam rumah sampai-sampai ditanya sama Siti Fatimah putri baginda Nadi Muhammad hei Siti Mutia kenapa engkau salah menyimpan tiga benda dan kau keramatkan tiga benda ini di dalam rumahmu apa tiga benda tersebut yang pertama lap yang kedua campuk yang ketiga bukti ditanya sama Siti Fatimah itu lap emang buat apa dijawab sama Siti Mutia ini telah aku simpen aku keramatin untuk mengusat keringat suamiku karena suamikulah yang telah menghidupi aku dan anak-anakku begitu pok siapin tuh besok telah udah udah nyimpen lah nyimpen topongan di dapur ya laki pulang bukan di lapin malah di kekepin tuh pelat siapin terus itu campuk buat apa wahai Siti Mutia ini campuk saya khususkan kalau saya masak memberikan hidangan makan untuk suami saya kemudian suami saya protes kalau makanan yang saya masak kurang enak maka itu campuk akan saya berikan kepada suami saya untuk mencambuk diri saya supaya jadi pelajaran besok masak harus lebih enak lagi Tuh Siti Mutia eh orang kita mah kaga sekarang lebih di jaman sekarang bang ya Allah kita makan protes dikit abis diomelin udah apa bang makan gue injek loh gue injek loh tuh bini jaman sekarang siadratalan laki mau injek lah iya nih gak makan ya lo gak ada syukur ya lo lah itu terus gunting buat apa Siti Mutia kata Siti Fatimah nanya cuman gak dijawab sama Siti Mutia orang Siti Fatimah nanya mulu gak dijawab kamu nih kamu disinyi kini eh buca sekarang gitu bang buca sekarang lah kita nanya bener-bener bang kira-kira rumah bapak RT kamu nengit kamu nengit kamu nengit kamu nengit buca sekarang tuh orang kita nanya bener-bener bang kira-kira rumah bapak RT belah-belah kamu nengit sambar merah bucah kamu bucah sekarang kok gayanya gaul-gaul kalau ngomong gue ilha-ilha karenati kak makgil emak locah makgil bapak bucah ada engkau yang kecah sebenernya tuh sayung bingit sama Allah ilha gue her takutnya tuh bocah gara-gara keseringan ngomong begitu kebawa mati pisang begitu ditanya sama malaikat marobu kak siapa Tuhanmu kasih tau deh ditanya lagi sama malaikat waman nabi yuka siapa nabimu matau aja atau matau banget lama-lama malaikat marah jangan macem-macem neraka panas terus gue harus bilang low gitu bocah sekarang kok lo bocah sekarang mau nanya gitu macem-macem kok bocah sekarang bapak ustad saya kemana lagi semudah ya terus saya kentut bapak ustad itu kira-kira bakal apa kaga bapak ustad lebratal paul saya kata gitu terus saya wajib budu lagi bapak ustad dia wajib budu terus pas mundur saya kira-kira basung muka lagi apakah kaga bapak ustad ya basung muka itu dia ustad pertanyaan saya kok yang kentut pantat yang dibasung muka udah sekarang saya tanya balik lu sekarang gua tanya sama lu lu kalo kentut yang malu muka lu apa pantat lu muka saya ustad malu makanya muka lu yang dicebokin mungkin berhimpul 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 menkritis-kritis buat segalanya nanya mulu apalagi bocah seumur-umuran segini nih tuh yang patuh baju bapak 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 tuh siapa namanya tuh iya seumur-umuran segini kok yang gak gilekar sama ustad yang kalo ngajarin alip patah alip kasroi alip doma bapak 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 lam doma lu itu saya ngasih tau anak-anak besok kalo kencing jalan ngadep qiblat ya eh disautin sama bocah iya pak ustad lempengan kita kencing lupa gurunya malah ngadep qiblat diitik sama bocah kan ditanya tuh sama bocah pak ustad kemarin kata pak ustad kencing gak boleh ngadep qiblat kita perlu banyak akal po sama bocah pak iya dong gue kencing ngadep qiblat cuman punya bobo gue teku ke kiri ibu ntar inget diteku ke kiri bo pulau dari sini sama laki mau tumpas gak kok iya pak kalo kemana-mana nih saya pesen izin sama suami lempengan suami ada dirumah cium tangannya cium tangan biar bener kata guru saya kalo cium tangan suami cium nih pas atas pelunjuk kenapa harus dicium pas atas pelunjuk karena di atas pelunjuk ini ada urat yang langsung nyambungkan hati pergi kemana-mana ambil tuh tangan suami cium cium biar bener jangan tuh tangan laki ditempelin di pipi ditempelin di jidak tapi cium gak apa-apa ada suaranya bahkan kata nabi jangan cium tangannya doang biasain cium pipi kanan dan kiri suami kenapa harus kita cium pipi kanan dan kiri suami karena mencium pipi kanan dan kiri suami pahalanya sama seperti mencium hajar aswar tau hajar aswar ku dimana adanya dimana dimokaf tuh kira-kira mekah dari tanah sarayal jauh berdekat jauh berdekat kalo umroh udah punya omkosnya belum kan maka ciumlah hajar aswar di rumah kita masing-masing hajar artinya batu aswar artinya hitam pulang dari sini praktekin ya Allah batu hitam sampe nendus inilah wajah-wajah batu hitam terus biasain kok sama laki kudu mesra manggil sama suami panggilan yang mesra nabi manggil istrinya tuh panggilan paling mesra yahumayro wahai engkau yang kemerah-merahan bibinya itu panggilan paling mesra iya 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 baik ya iya 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 Udah punya anak empat, laki manggil gininya mau kemana lo jenong Bini marah dipanggil jenong, mau kemana ibu dekobo Jenong dekobo, akhirnya Penting banget mau ngomong kake channel gede-channel cadeli Kata bininya akan, mau akan tapi mau kobo Lakinya nyawet, mau akan aja neng Emang akan karena apa cik neng Kata bininya teh, pake oleng eton haa Apa cik boleh nyeton kok? Boreng dekol Kami ingin mengajar jauh Kondangan baju sama kan, gondangan tangan Ilai Allah, ngeliat jalan rusak ngomong, rokan Hati-hati ayam, jalanannya eitik Udah perempuan kawak mulu kok Maka malam ini Hadir kumpul kita, Insya Allah berusaha kita diambun dengan Allah Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Daerah kita, wirayah kita Semoga diturunkan rahmat dan limpahan kepada Allah Kuncinya satu, beriman, bertakwa kepada Allah Lau anna ahla al-kura amanu wa attakau Lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal-aruh Walakin kentamu Fa'akhatlahum bimakanu yaksibun Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Kepada lapal Kalau di shawfi arabia bang Kalau ada bacaan Al-Quran Saking terkesemanya tuh orang pada pendiri Tangan diangkat teriak Allahu Akbar Bisa awli begitu Wa maa arsalnaka illa rahmatan lil alami Kepaksa Enak suara saya ini Saya dulu kori juara tingkat RT Pesertanya waktu itu empat Yang tiga sakit, agak dateng Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Tawa aja bang untuk malam Sebab yang kagak ketawa cuma dua Yang satu sakit, yang satu utamnya banyak Yang punya utam biar pada lunas Amin Ya Rabbal Terakhir Ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Mau gak? Alhamdulillah Kalau semayang Kita masih ada dua kemungkinan Masih bisa diterima Masih bisa kagak bang Haji Kuasa Sudekah Tapi ada satu amalan Yang dimana ketika kita amalkan Ini amalan gak bakal ditolak oleh Allah Ini amalan pasti diterima oleh Allah SWT Apa Ustaz? Salawat kepada baginda Nabi Mustafa Maulana Muhammad Waktu Nabi di Mi'oraj kali Kalau Israq baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Namanya Israq Ketika Nabi mulai naik ke langit Itu namanya Mi'oraj Waktu Nabi Mi'oraj Ketemu dengan satu malaikat Ini malaikat aneh Punya tangan banyak Dalam riwayat dikatakan Tangan kanannya seribu Tangan kirinya seribu Setiap jarinya seribu Saya mau tanya Itu malaikat tangannya banyak apa dikit? Bu Tangan kanan seribu Tangan kiri seribu Setiap jarinya seribu Banyak apa sedikit? Kurang kencang Banyak apa sedikit? Ya Ditanya sama Nabi Ya Rasul Ya wahai malaikat Kau punya tangan begitu banyak Apa yang ditugaskan oleh Allah kepada engkau? Itu malaikat menjawab Ya Rasul Aku diberikan anugerah tangan yang begitu banyak ini Ditugaskan oleh Allah Untuk menghitung setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi Rasul bertanya lagi Apa tidak ada yang terlewat setetes Dua tetes wahai malaikat yang tidak terhitung olehmu? Tidak ada ya Rasul Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini Tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi Sanggup aku hitung Kecuali engkau ya Rasulullah Ketika umatmu bersolawat kepadamu Allah turunkan rahmat untuk orang yang bersolawat kepadamu Maka aku tidak sanggup menghitungnya Hebat gak tuh wahai Hebat gak? Salawat kepada Nabi Muhammad Indah apa gak? Allah turunin rahmat Maghfirah ampunan Buat kita yang salawat kepada Nabi Muhammad Maka itu malaikat tidak sanggup menghitungnya Saking banyaknya rahmat yang Allah turunkan buat kita Oleh karenanya saya mau ajak baca salawat Siap baca salawat Pak? Mau baca salawat? Mau dapat syafaat Nabi Muhammad? InsyaAllah yang hadir semuanya Mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ada tim hadrah Kita baca bersama-sama salawat Madar Semoga Allah menangkan perjuangan Islam Dan semoga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita Kita keluar dari tempat ini Melainkan segala hajat dan dosa-dosa kita Semuanya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabban Keluarin suaranya buat Nabi Muhammad Hadirkan ruhnya Nabi Muhammad ke sini Agar kita semua yang hadir pada malam hari ini Besok wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad Agar hadirnya dan kumpulnya kita besok kita bisa diaku oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sama-sama 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati